Halo teman-teman, di videoku kali ini aku mau membuat kue lidah kucing coklat wijen Simak terus videonya sampai habis ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 ini coklat pasta atau coklat black korek segera kalian punya apa ini saya tambahkan satu sendok makan selanjutnya setelah coklat pastanya masuk dan tepung trigu dengan coklat bubuk ini kita mau aduk kembali hingga semua adonannya tercampur rata ya ini adonan yang sudah tercampur rata ya teman-teman ya kalau kalian tidak punya coklat pasta kalian bisa menggunakan coklat bubuknya 20 gram kemudian tepung trigu nya kalian gunakan 180 gram ya ini seperti ini kemudian kita mau masukkan ke dalam plastik segitiga plastik segitiganya seperti ini ya untuk mempermudah kita memasukkan kedalam piping bag atau plastik segitiga ini saya taruh di dalam gelas usur kemudian saya hibat seperti ini jadi kita akan masukkan kedalam piping bag adonannya seperti ini ya teman-teman ya selanjutnya disini saya mau terangkan dulu untuk loyang yang saya pergunakan lidah kucing yang saya buat ini yang coklat itu komposisi telurnya putihnya lebih banyak daripada kuningnya jadi dia akan menempel di loyang tapi saya akan menggunakan ini baking paper atau kertas roti ini yang silikon ya jadi saya tidak perlu mengoles lagi tapi kalau kalian tidak punya baking paper ini kalian bisa oles loyangnya dengan mentega atau margarin jadi jangan kalian langsung mencetak kedalam loyang ya jadi nanti kalau dicetak kedalam loyang ini akan lengket jadi karena komposisi telur putihnya lebih banyak saya gunakan baking paper jadi saya mau alas seperti ini baking papernya nanti dia tidak akan menempel jadi saya tidak menggunakan loyang lidah kucing ya di sini saya menggunakan loyang biasa tapi nanti hasilnya tetap bagus dan harus ditatak dengan baking paper atau dioles dengan margarin ya atau mentega ya untuk loyangnya kalau kalian tidak mempunyai baking paper ya ini saya mau mencontohkan untuk cara menyemprotkan kedalam loyangnya mencetaknya disini saya mau menggunting ini untuk adonannya ukurannya terserah ya nanti kalian mau seberapa lebarnya ini kita kira-kira saja seperti ini kemudian kalian pastikan garis tengahnya ini nanti ada di samping tangan bagian dalam jadi seperti ini ya nanti kita posisi mencetaknya garis ini ada di samping fungsinya agar lidah kucingnya nanti akan bagus hasilnya ya di sini saya mau mencontohkan untuk menyemprotnya seperti ini ya teman-teman ya seperti ini kita beri jarak yang lumayan jauh ya seperti ini ya ini saya mau lanjutkan agar kalian bisa melakukannya dengan bagus jadi posisi plastik garisnya itu ada di sebelah dalam ya sebelah eh bagian dalam sini ya di samping ya ini kue lidah kucing yang selesai kita cetak kemudian saya mau taburi dengan wijen ini wijennya sudah ditangka ya kalau kalian tidak mau pakai wijen juga tidak apa-apa ya teman-teman ya jadi kita taburi seperti ini sebelum kita tanggang ini untuk mencantik saja ya seperti ini ya teman-teman ya ini lidah kucingnya yang saya sudah taburi dengan wijen kemudian saya mau mengovennya ya selanjutnya saya mau panaskan ovennya temperaturan 150 derajat apinya atas bawah kita setting 25 menit ya ini jika sudah panas kita mau masukkan adonannya kita panggang hingga matang ini setelah 25 menit kita mau keluarkan dari ovennya seperti ini teman-teman hasilnya sudah bagus ya kita mau tunggu dingin ini kue lidah kucingnya sudah selesai kita buat teman-teman kemudian ini sangat mudah menyopotkannya kita gunakan ini kita gunakan pisau untuk oles ya untuk mengoles kue atau untuk menghias kue ini kita langsung seperti ini ini sudah lepas semua karena saya menggunakan baking paper ya jadi kalau teman-teman tidak menggunakan baking paper untuk lidah kucing coklat ini kita menggunakan pengolesan untuk diloyangnya ya kalau kalian tidak menggunakan baking paper jadi ini saya contohkan sekali lagi ini sangat mudah sekali teman-teman untuk menyopotkannya seperti ini saja ini karena sudah saya poleh dengan maksud saya saya sudah gunakan baking paper ya jadi tidak saya poleh dengan margarin tapi kalau kalian tidak ada baking paper kalian bisa mengolesnya dengan margarin seperti ini ini kuenya sangat renyah sekali teman-teman ini saya mau coba ya hmm enak sekali teman-teman ya kemudian kita mau susun ke dalam toples ya ini kue lidah kucingnya kita mau susun ke dalam toples ya teman-teman ya seperti ini ya untuk susunannya disesuaikan dengan selera kita mau seperti apa menggunakan toples apa ya kemudian kalau kalian buat jual itu tergantung untuk harga jualnya dari bahan baku yang kalian gunakan ya seperti ini ya teman-teman bisa untuk ide jualan atau untuk buat isi toples lebaran kalian mau bikin sendiri bisa ya ini kita lakukan hingga selesai ya ini kue lidah kucing coklat yang selesai kita buat ya jangan lupa tonton turut videonya like, share, komen dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya terimakasih ini kue lidah kucing coklatnya saya mau mencobanya ya ini renyah sekali teman-teman tuh seperti ini ya hmm enak sekali teman-teman bisa untuk isi toples lebaran ya selamat mencoba aduh ya balik kelima dan oke dan men et dan Terima kasih.